Saudara Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau POKJA PKP Bengkalis dan Dinas Perkimtan Batam menggelar rapat koordinasi di Hotel Aston Ingideon Batam pada 7 Oktober 2022 terkait pengembangan dan pembangunan perumahan kawasan pemukiman. Pemko Batam dan Pemkap Bengkalis mengadakan kerjasama dalam pembangunan perumahan kawasan pemukiman. Selain dihadiri Sekda Bengkalis Busta Mihaye dan Kepala Dinas Perkimtan Batam R.U.D. Apriyadi, rapat koordinasi ini juga dihadiri Sekda Batam Jefri Din Hamid. Dalam rapat ini ada beberapa poin yang akan direncanakan. Salah satunya penyelenggaraan dan pembangunan perumahan, kawasan pemukiman, serta penanganan kawasan kumuh. Adanya kerjasama ini tentu diharapkan mampu membangun kota lebih baik lagi. Sekretaris Daerah Kota Batam Jefri Din Hamid sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas kerjasama Pemkap Bengkalis dan Pemko Batam ini. Terima kasih dan selamat datang dari Pak Sekda dan kawan-kawan PKP, Kabupaten Bengkalis ke Batam. Saya ucapkan terima kasih. Batam menjadi tempat yang jelas ini bisa menambah pundi-pundi PAD Batam. Karena Pak Sekda dan kawan-kawan pasti nginap di hotel kan. Di hotel ini satu hal yang positif. Yang kedua, ajang Selaturhami dan sharing pendapat, pengalaman dan lain sebagainya dalam mengembangkan, membangun daerah masing-masing, Bengkalis dan Batam. Nah kebetulan Batam pernah dilakukan pengembangan kawasan kumuh. Alhamdulillah ini dikerjasamakan dengan PUPR, Kementerian ATR, dan lain sebagainya. Ini mungkin bisa dijadikan semacam perujukan. Selain itu, Bu Stami juga mengucapkan terima kasih atas fasilitas yang telah diberi Pemko Batam dalam rapat koordinasi ini. Kementerian ATR, dan kita sangat berterima kasih kepada Pak Sekda Batam, Pak Haji Jabiridin beserta seluruh jajaran terkait yang telah memfasilitasi dan juga Pak Sekda tadi telah memaparkan kondisi di Batam sehingga ini mungkin bagi PKP Kementerian Bangkalis menjadi juga rujukan untuk pengembangan PKP di Kementerian Bangkalis. Jadi sekali lagi, terima kasih Pak Seku. Jafiridin Hamid berharap kerjasama ini terus berlanjut demi memajukan pembangunan kota masing-masing. Bangun Selendra melaporkan dari Batam.